Halo guys, welcome back to Zona Zuma, soalnya si Zumarovski Dan sekarang kita udah bareng-bareng Velia Hai Kenalan di Gertong? Iya kenalan, pada bahasa Indonesia Hai guys, nama aku Velia Dan aku tinggal di Polandia Sudah 5 tahun ini Dan aku penerima beasiswa Polandia Juga satu angkatan sama Zumarov Yaitu itu Dan dia juga Youtuber, jadi nanti gue bakal taruh di atas Ini kalo ga di sini, di atas itu Di Youtube-nya, di subscribe Youtube-nya Iya, di subscribe YouTube Zuma juga Sebelum kalian lanjut nonton video ini Iya Oke, so hari ini kita ngomongin apa nih Vel? Hari ini kita bincang-bincang sore Ngomongin masalah kerja Atau masalah tiba di Poland Atau apapun itu, kita bakal random talk Ya, kayaknya lebih cukup Iya, betul-betul Oke, so seperti yang tadi dibilang sama Velia Kita bareng-bareng berangkatan di Indonesia Itu di tahun 2015 Karena kita dapat beasiswa Iya Di jurusan apa kemarin? Di jurusan Environmental Engineering Oke, itu apa bahasa Indonesia? Itu teknik lingkungan Agak wah bahasa Indonesia Agak wow gitu ya Tau ya teknik lingkungan gitu Lulus di tahun 2000 Iya, jadi lulus di tahun 2018 Waktu itu Waktu itu semua Alhamdulillah Gak sia-sia Gak sia-sia ya Gak sia-sia begini nih Perjuangan kan Ini lulusnya mantap sekali Mantap sekali Iya kan, lulus juga dirimu Terlulus Iya, jadi dirimu Dirimu kan tadi mau kelihatan Weh, jadi hari ini tuh tentang Velia Bukan tentang gue Oke, oke Tapi kalo tentang gue Ntar banyak lah Oke, Phil I just would like to ask you Setelah lulus kan lo daftar kerja Kerjanya di? Kerjanya di salah satu Financial Institution yang ada di Poland Instansi Financial ya? Iya, iya Oke, itu dari awal udah? Dari awal Dari setelah lulus Dari 2018 Agustus Setelah lulus itu Lo nunggu gak sih? Enggak Sebenernya kan lulus bulan Mei Terus Daftar-daftar Pulang ke Indonesia Buat liburan Bersyukuran dulu kan Terus Langsung balik lagi bulan Juli Agustus kerja Tengah satu Mantap kan Dan itu beruntung banget Ini orang emang Ini gede ininya Gede lakinya Gede lakinya ya Karena waktu itu beruntung banget Sebenernya kan Kalau kita kerja disini kan Lebih gampang Ya Kalau kita punya kartu Atau resident permit Atau visa Atau apapun itu Cuman Ini case pertama Yang ada di Financial Institution itu Atau institusi Finansial itu Nerima orang dari Negara lain Yang udah-udah luar Eropa Uni Eropa Dan Mereka tuh harus kirim CV ke Indonesia Mereka nge-postin dong CV ke Indonesia Itu pertama kalinya Karena waktu aku pulang ke Indonesia Setelah lulus CV ku Itu CV apa Surat Tapi aku bilangnya CV ya CV working in ya Gapapa Ya Kan random tau Gak Gak bukan CV Apa Surat Surat kontrak Makanya tadi gua agak bingung Siapa mereka yang kirim CV ke lu Jadi Mereka kirim surat kontrak Dan itu ke Indonesia Fyat post Dan mereka kirim apapun itu yang aku butuhkan Langsung aku ke kedutaan Poland yang ada di Jakarta Dan aku buat visa Dan itu beruntung banget Bener-bener Beruntung banget Karena pertama kalinya Dan biasanya kalo orang mau kerja di Polandia kan Biasanya Susah ya Ya sebenernya aku gak bisa bilang susah Possible sih Bisa kerja Karena berbagai case bisa terjadi sih Biasanya kita kerja di Polandia Iya Betul Dan gimana Enak kerja di Polandia Menurut aku enak Banyak reason Banyak alasan Kenapa aku bisa bilang enak Jadi yang pertama itu Sebenernya Masalah gaji pasti Di atas Aku gak bisa compare Buat di Indonesia Tapi cuma kayak Menurut aku Kerjaan yang aku kerjakan itu Kalo dibandingkan dengan gaji Yang ada di Indonesia itu Dengan posisi yang sama Ya kan Itu jauh lebih tinggi Yang kedua Kualitas hidup di Polandia itu Jauh lebih tinggi Based on my experience Ya Kualitas hidup ini bisa secara Bisa general Bisa macam-macam Ya Pertama Kualitas hidup tinggi kenapa Karena disini kita tuh gak butuh mobil Kita gak butuh motor Disini transportasi umum itu Komunikasi umum Apa Transportasi umumnya bagus banget Management Ya betul-betul Itu bagus banget Bahkan aku gak Aku misalnya mau cari tempat tinggal pun Mudah Ya kan Mau ke kantor juga mudah Tanpa macet Tanpa panas Tanpa apapun itu gitu Dan yang kedua itu Masalah Kualitas hidup baik Karena makanan disini lebih murah Kayak bahan-bahan makanan ya Daging sapi Susu dan lain-lain Ya Nah itu bagus gitu I see Oh my god Kita jadi ngomong ke general staff No, no worries No worries Ya terus Juga Pada saat pendaftaran Itu Mungkin ada yang pengen nanya nih Apa aja yang dibutuhkan Waktu daftar kerja Pertama kali cuma kirim CV Oke Ya Dapet ini Dapet rekomendasi atau gimana Iya Dapet rekomendasi Tapi secara general Kalo kalian mau dapet kerja Mau daftar kerja di pola ini Itu kalian cuma kirim CV aja Kalian gak butuh persyaratan 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 Atau persyaratan Keterangan belum menikah Atau apa Gak ada semua sekali Atau disini juga gak ada Kayak Cewek, cowok Atau laki-laki perempuan Itu juga gak ada Sepengalaman gue Itu gue kirim CV Gue juga dari komendasi Siam Abis itu Ini apa Setelah dapat Baru diminta Ini apa Data identifikasi Kayak paspor Iya Itu pasti Iya Betul Betul Tapi kalo daftarnya Cuma CV aja Bener Oke Terus banyak nih yang Apa Gue nonton video-video yang lain juga Terus Masalah gaji itu paling krusial sih Kalo menurut gue Iya Mau ngomongin kesitu gak Enggak Rahasia berusaha Tapi aku bisa kasih gambaran Gambaran umum ya Iya Untuk kerja kantoran Untuk kerja kantoran Itu Bisa Kalo dirupiahin Berarti sekitar Sekitar Pertahun lah Sampai 400 Hampir sampai 400 400 juta per tahun 400 juta per tahun Tapi itu gak bersih Iya Jadi dipotong pajak Masih dipotong pajak Dan pajaknya itu tinggi Tergantung dari Kontraknya Iya Karena disini ada 4 kontrakan Ada Umova Opratse Umova Opratse Umova Opratse Umova Ojewo Sama B2B Oke Kalo di Umova Opratse Itu yang paling stabil Tapi potongannya paling gede Iya betul Seperti yang aku punya Gue juga Jadi kalo temen-temen Bilang gajinya Kecil di Polandia itu tergantung Kalo menurut gue Di tempat mananya Iya betul Terus tergantung kontraknya Apa Iya Sebelum komen Mungkin Disamaratakan Dulu Mindsetnya Karena di Indonesia Juga bakal beda-beda Penyaji bakal beda Gajinya sama Guru Tentu Iya betul Dan Presiden Bakal beda sama Menteri Tentu gitu Iya betul Atau pekerja kantoran Bisa beda sama pekerja lapangan Iya Kontraktor Atau pekerja tambang Bisa beda gitu Dan disini Yang kita bilang Masalah gaji Pertahun itu Adalah Bekerja kantoran Profesional Iya Yang semuanya Profesional Yang pake komputer Iya Betul Betul Iya Itu deh Terus Kalau sana ada teman-teman yang mau Dan juga kita gak Gak butuh working permit Karena kita lulusan dari Polandia Betul Dan itu salah satu keuntungan Kalau kalian lulusan dari Universitas Polandia Kalian dapet Kesempatan untuk Cari kerja selama Satu tahun Iya Selama satu tahun Dan gak butuh working permit Iya betul Betul Mungkin di ini aja Di rap yang terakhir Kalau sana teman-teman mau datang ke Polandia untuk bekerja Apa yang harus disiapin? Yang harus disiapin Pertama tentunya Persiapan masalah bahasa Masalah bahasa Kalian harus siap Jadi otomatis bahasa Inggris Dan kalian harus tau dulu Itu kantor sehari-hari ini akan pake bahasa apa Kalau kalian kerja bahasa Inggris Itu bahasa yang harus kalian bersiapkan Terus mental Ini yang paling Iya Mental juga harus siap Kalian yang pergi ke negara baru Otomatis budaya baru Lingkungan baru Cara approach Apa ya Cara menghadapi sesuatu juga akan baru Kalau kalian masih mental Kayak apa-apa harus enak Ya gak bisa Karena disini tuh Semuanya sendiri Independen gitu Dan juga mindset kata gue Jadi lebih open minded aja Betul-betul Lebih open Dan disini juga orang gak peduli Tentangan bisnis Tentang urusan kalian Dan kalian juga Mereka banyak urusan sendiri Jadi kayak Urusin aja diri sendiri Iya kalian juga gak bisa terlalu Urusin urusan orang lain Karena itu bakal Apa ya Risih Iya bakal risih Gitu Gitu pel Thank you so much Mudah-mudahan ini random talknya Gak random-random banget Karena kita ngomongin sesuatu sih sebenernya Betul Kita bisa lanjut lagi Mungkin kita bisa lanjut di luar Di luar Di luar Di lapangan Di lapangan Oke Sure Thank you so much for watching this video And again Jangan lupa untuk subscribe Subscribe Video Eh gak bukan Channel Channel Gue bakal kasih dua-duanya nanti di akhir Dan di deskripsi juga So, Velia Thank you so much For coming to my channel Selamat malam Bye bye guys Bye bye